Hai semuanya kembali lagi bersama aku kali ini aku lagi gemburin tanah untuk menanam cabai yang beberapa minggu lalu sudah aku sumaikan bijinya ke tanah lalu sudah mulai membesar dan ingin aku pindahkan tanah ini sudah aku gemburkan nah ini dia anak cabenya usianya sudah beberapa minggu nah tanah ini sudah eh diberi pupuk organik atau pupuk kandang sehingga tanahnya kelihatan hitam ya sebelumnya anak cabai ini hanya aku siram setiap hari dengan air dan nanti setelah dipindahkan karena sudah mulai membesar ya bakalan lebih dikasih pupuk dan disiram air setiap harinya lagi karena kondisi Hai tanah pekarangan yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam di tanah kemudian aku berinisiatif untuk menggunakan pot saja Biji cabai ini adalah biji cabai sisa dari bahan masak yang kurang bagus atau yang agak lembek lalu aku berinisiatif untuk menanamnya di atas tanah Alhamdulillah bisa tumbuh ya dan aku sangat senang sekali setidaknya hasil buah dari cabai ini bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari jadi tidak perlu membeli cabai lagi Oh ya air beras ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan cabai ini atau tanaman yang ditanam karena mengandung komposisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan bisa juga disiram dengan air ikan ya air cucian ikan maksudnya setelah selesai ditanam pada pot dipindahin diusahakan agar selama tiga hari berada di daerah yang minim cahaya agar pertumbuhannya bagus Jangan lupa like dan subscribe ya jangan lupa like dan subscribe ya jangan lupa like dan subscribe ya jangan lupa like dan subscribe